Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa orang nomor 2 di kota Palembang, Fitrianti Agustinda, meresmikan Masjid Al-Multazam di Jalan Asari, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Keberadaan fasilitas ibadah sangat penting mengingat umat muslim akan memasuki bulan suci Ramadan. Diharapkan masjid ini dapat bermanfaat bagi seluruh warga dalam beribadah. Wakil wali kota Palembang, Fitrianti Agustinda, didampingi Kepala Dinas Pera Kape, meresmikan perdana penggunaan Masjid Al-Multazam di Jalan Asari, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Masjid ini dibangun menggunakan tanah wakaf dari warga, serta harapan memiliki tempat beribadah. Akhirnya Masjid Al-Multazam dapat berdiri kokoh di kawasan tersebut. Orang nomor dua di kota Palembang ini mengatakan pemerintah kota Palembang akan terus memantau serta membantu hingga finishing Masjid Al-Multazam agar dapat selesai sesuai target. Salatid, harapan saya tentu masjid ini nanti betul-betul bisa bermanfaat bagi warga. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga yang sudah merelakan atau mendonasikan atau menghibahkan dananya sebagian hartanya untuk supaya masjid ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kami pemerintah kota Palembang tentu juga akan memberikan bantuan nanti, proposal dimasukkan saja, supaya nantinya apa yang sudah diharapkan warga untuk pelaksanaan renovasi masjid ini betul-betul nanti bisa terselenggara atau terwujud sehingga harapan masyarakat bisa masjid ini menjadi pusat ibadah, keagamaan, dan juga kegiatan sosial yang lainnya. Masjid ini diharapkan menjadi pusat peribadatan keagamaan serta kegiatan sosial lainnya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, AINews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!